selamat menikmati saya kasih rizki orang yang kapir akan saya kasih rizki, tapi gimana biarkan orang yang kapir juga saya akan kasih rizki saya akan gembirain mereka biarkan mereka tertawa senang tapi golilan kesenangannya hanya sementara kebahagiaannya hanya sementara senyuman mereka tertawanya mereka hanya sementara kemudian ujung-ujungnya akan saya seret masuk neraka saya orang kapir saya kasih makan juga orang kapir saya kasih rizki pula orang kapir saya kasih duit kasih rumah besar kasih mobil mewah bahkan terkadang lebih mewah daripada mobil yang orang-orang beriman punya tapi bedanya apa ujung-ujungnya kalau orang kapir Allah gembirakan tapi untuk diseret masuk neraka jadi disungkun 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 jika orang nyungkun domba ini ngaduk dipuncit nyungkun domba idul adha disimpen datang ke tempat kita tilup waduk dipuncit gitu kan di paraban kasih makan banyak dulu merah-merah gumbul cenangas gumbul hukumah oh dipuncit cuma mending kita kurang ajar gitu kan dikasih makan kenyang-kenyang ujung-ujungnya gimana nah ini orang kapir perbedaan orang beriman dengan orang kapir seperti itu masalah harta masalah tahta masalah banda perbedaannya seperti itu makanya kalau melihat orang kapir dikasih tahta harta banda kita jangan tergiur dengan pemberian dari Allah kepada mereka kenapa kamu mau jadi kayak kambing kambing idul adha mau gak kamu Allah kan sama aja gambarin kayak gitu kan ada Allah ini loh kambing idul adha dikasih makan digari wah banyak ujung-ujungnya posisi kita di ngelih kambing di paraban lobak itu aduh coba orang namun kawas kambing gitu kan contoh namun orang kambing dei contoh namun kan kambing dei oh coba tinggali si anumata etano idul adha di paraban lobak gitu gitu kan dikasih makan banyak banget saya mah kasih makan dikit itu mah banyak banget coba saya jadi kawas dia mau kamu jadi seperti dia mau jadi seperti kambing idul laha kamu dikasih makan tiga ahli ujung-ujungnya gimana sekarang kita melihat orang kabir orang kabir kayaknya minta ampun penghasilannya minta ampun gitu kan kemudian pangkatnya minta ampun mobilnya mewah rumahnya gedung wah di rumahnya juga ada lipnya kemudian mobilnya juga wah miliaran penghasilannya sebulan miliaran ya Allah coba saya jadi kawas gitu nah kamu goblok namanya kalau ada Allah gimana lihat kamu kambing gitu kan ingin disemboleh kambing idul laha marah ingin menjadi kambing itu ini kesalahan kita kesalahan kita kan terkadang kita seperti itu jadi terkadang kita itu suka bodohnya kayak gitu jadi kebodohan kita terlihat terkadang kalau kita melihat orang kabir dari sisi harta selain orang muslim orang kabir dari sisi harta pakaian bandas sebangsanya mewah kemudian tergiur ya Allah penghasilan saya sedikit sebulan kemudian sekarang epek corona paling mentok 200 ribu tinggal di youtube tinggal lihat di youtube lihat di ig di epi wah yang memperlihatkan kemewahannya gitu kan bunghar iya bunghar itu penghasilannya miliaran wah luar biasa rumahnya gedung di tinggal rumah saya ya Allah kecil banget gitu kan sakit hati udah sakit hati tohidnya rusak udah tau kayak gitu masih ditonton kok goblokan kedua itu udah tau merusak iman udah tau merusak iman itu kan merusak iman bikin hati sakit ngapain ditonton coba itu bingungnya saya itu bingung saya kalau menyaksikan orang-orang ini konten-konten yang kayak gitu ah ditonton aja udah tau bikin hati kita kotor perasaan tadi kita gak ada kepikiran ingin punya gini mobil kayak gini ini gitu kan setelah lihat youtube kayak gitu hati kita kotor jadi kang tuh coba beli mobilnya kawas gitu atutah halus gitu kan mobilnya butut rumah tangga hancur tauhid hancur udah tau konten yang gitu gak bermanfaat merusak tauhid malah ditonton nah goblokan yang kedua nih setelah timbul coba saya jadi orang raya gitu gitu kan coba saya jadi kayak si Anu gitu kan penghasilan gini-gini tenar langsung sebangsanya kata Allah yee kamu mah udah ditonton kan kambing idul adha itu mah bang jadi kambingnya dikasih paraban dikasih makan ujung-ujungnya apa ya semua lah dipejit jadi dikasih rizki sama Allah mereka tertawa mereka senyum itu mah disunggun bukan untuk wah ditunjukkan sama Allah ini loh mereka mereka itu lebih sukses ketimbang kamu enggak tidak ada Allah berbicara seperti itu dalam Al-Qur'anya Allah menunjukkan bahwa kesuksesan sejati bukan terdapat pada harta bukan lewat ini ayat Allah jelaskan kepada kita orang sukses itu bukan orang yang duitnya banyak kan orang kabir juga duitnya banyak bukan orang yang pangkat dunianya tinggi bukan orang kabir juga pangkat dunianya tinggi peraun coba haman gitu kan kayak gimana bukan karena harta dunianya bukan karena pangkatnya bukan karena kekuatannya bukan om om nabi lut coba kekuatannya kurang apa tuh kaum-kaum terdahulu gunung dijadikan rumah ujung-ujungnya disiksa sama Allah ujung-ujungnya ada yang dirubah menjadi batu sama Allah diambleskan ke dalam bumi sama Allah bukan itu arti kesuksesan arti kesuksesan bukan terdapat dari sisi banyaknya harta tingginya jabatan bukan karena orang kabir juga seperti itu untuk orang yang beriman gata Allah kesuksesan bukan terdapat bagi itu kesuksesan terdapat pada poin yang Allah khususkan lewat poin yang pertama apa al-imamah inni jailu galin nasi imam kesuksesan bagi orang yang beriman tatkala mendapatkan rajat al-imamah minallah kepemimpinan dari Allah makanya kita dianjurkan berdoa dalam doa kita gimana ya Allah jadikan kami imaman sebagai pemimpin bagi orang yang bertakwa kenapa itu adalah tempat keadaan yang menunjukkan kesuksesan seorang muslim kesuksesan seorang muslim kalau bisa menjadi imaman lilmud daging imaman lilmud daging bukan imam bagi orang yang tukang maksiat bukan imam bagi orang yang tukang maksiat siapapun bisa imaman lilmud takin berarti semuanya orang yang bertakwa ini kita doa contoh ini doa kita khususkan berkaitan tentang rumah tangga ya Allah jadikanlah saya di dalam rumah tangga saya sebagai pemimpin bagi orang yang bertakwa berarti disana permintaan kita dua satu permintaan kita rumah tangga kita Allah jadikan semuanya anak kita istri kita suami kita cucu kita sebagai orang yang bertakwa setelah dijadikan sebagai orang yang bertakwa ya Allah jadikan saya pemimpin dari orang yang bertakwa kenapa kesuksesan seorang muslim seperti itu ini kesuksesan yang sejati ini yang disebut kepala rumah tangga itu seperti itu yang disebut dengan pemimpin 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 dalam rumah tangga itu seperti itu bukan pemimpin di dalam masalah makan bukan pemimpin masalah makan orang nasurani juga bisa orang kabir juga bisa pemimpin masalah minum masalah pakaian bukan masalah ketakwaan itu poin yang perlu diperhatikan oleh orang-orang yang beriman bukan hanya masalah makanan orang masalah kanan siapapun bisa melihat oleh kita orang yang beriman mengurus anaknya dari sisi uangnya bisa semuanya dari sisi pakaian bisa dari sisi kekendaraan bisa cuma kalau dari sisi ketakwaan tidak semuanya bisa dari sisi ketakwaan kita membangun ketakwaan pada diri suami kita pada diri istri kita pada diri anak-anak kita tidak semuanya bisa ini adalah kunci ini adalah inti dan adalah target yang harus dikejar oleh seorang muslim kesuksesan tak kala bisa menjadi pemimpin dalam ketakwaan ini berkaitan ini berkaitan dengan ayat yang tadi ini imamannya semoga kita semuanya oleh Allah dijadikan dari golongan orang-orang yang sukses menjadi pemimpin dalam ketakwaan amin ya Allah ya Rabbal alamin amin amin